hai 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 Assalamualaikum guys welcome back my YouTube channel Oke guys kali ini aku mau tutorial makeup lagi tapi kali ini berbeda guys karena aku mau tutorial makeup ala korea nih kalau misalnya kalian nonton drama yang lagi ongoing sekarang yang lagi hits banget yang lagi booming banget ya yaitu dramanya true beauty nih kalau misalnya kalian tahu pemeran ceweknya yaitu Lim Jukyong Nah sekarang aku mau tutorial makeup ala Lim Jukyong Apakah aku berhasil Apakah aku bisa atau enggak kalau misalkan penasaran jangan di skip-skip videonya dan jangan lupa untuk di tombol subscribe itu gratis-gratis-gratis di bulan kita buat subscribe Oke langsung aja cekidut Oke guys pertama-tama aku mau pakai beauty spray dari Pixi ini aku semprot-semprot aja di wajah aku kemudian aku pakai primer dari Maybelline primer itu everywhere every moment pokoknya bagus banget guys selanjutnya aku pakai cushion dari Pixi made it glow ini aku pakai cushion aja gak pakai foundation karena aku pengen hasilnya tuh natural kan kalau Korea tuh jarang pakai foundation ya dan ini aku tetap aja di wajah aku secukupnya lalu kemudian aku pakai concealer dari Wardah yang liquid concealer lightening ini aku pakai di bawah mata aku dan di atas hidung aku aku gak terlalu banyak sih karena sekarang kan temanya natural guys Oke guys selanjutnya aku pakai bedak tabur dari Madam Jean aku pakai yang sand beige ini aku tetap-tap aja di bawah kelopak mata aku di atas concealer yang tadi udah di-blend ini aku pakai secukupnya aja ya karena tema kali ini adalah natural selanjutnya aku pakai pensil alis dari Maybelline ini aku pakai yang shade brown karena makeup ala korea tuh dia tuh gak terlalu medok gitu loh guys dia tuh pakai makeup yang ringan-ringan aja tapi hasilnya tuh bikin impress aja gitu ini aku pakai pensil alisnya juga tipis-tipis gitu loh guys dan selanjutnya aku mau ngeblend bedak tabur yang tadi kenapa aku tuh sengaja di-blendnya tuh paling terakhir karena biar bedak taburnya tuh langsung nyerep gitu loh ke kulit jadi biar lebih matte guys dan selanjutnya aku pakai shade dari pokal lurus seperti biasa ini aku pakai di hidung aku biar kelihatannya tuh mansyung dan aku gak pakai setnya itu di pipi aku karena makeup looknya harus senatural mungkin gitu loh guys dan ini aku pakai shadow yang warna pink ini aku pakai di kelopak mata aku lalu di ekor mata aku yang warna putih dan jangan gak lupa di bawah mataku dan ciri khas orang korea tuh kalau pakai eyeshadow itu di bawah kelopak mata guys kenapa karena itu biar kelihatan mata kita tuh fresh dan ini aku pakai eyeliner dan khas juga kalau makeup ala korea gitu eyelinernya ada kayak sayap gitu loh ya guys tapi dikit yang penting ada sayapnya hahaha dan selanjutnya aku pakai maskara yang Maybelline yang Hippocrine dan selanjutnya ini aku pakai blush on dari pixie matte it glow yang drobble mebel jadi ini tuh blush onnya bagus banget guys jadi dalamnya tuh udah ada high glitternya dan ini aku pakai tipis-tipis aja dan aku tuh suka banget sama blush onnya karena dia tuh hasilnya natural gitu loh guys dan ini aku pakai lip balm sebelum aku pakai lip cream biar bibir kita kelihatan lembab kecoh dan aku pakai lip cream dari Maybelline dan selanjutnya ini aku ombre pakai lip cream dari implora yang sedak beri ini aku pakai di tengah bibir aku biar ala korea gicu bibirnya tuh guys cantik kan dan selanjutnya untuk terakhir aku pakai eyeshadow nya sebagai high glitter ini aku pakai di hidung aku jadi eyeshadow nya multifungsi guys bisa buat high glitter juga oke guys jadi itu aja video dari aku semoga apa yang aku tampilkan dapat menghibur buat kalian semua dan jangan lupa kalau misalnya kalian punya saran untuk video selanjutnya aku harus bikin video apa komentar terima ini ya guys dan jangan lupa untuk di tombol subscribe comment and like gratis-gratis-gratis jadi buruan di tombol subscribe Oke bye bye sampai jumpa di video selanjutnya